Pandemi virus COVID-19 sudah melumpuhkan sektor pariwisata di Bali. Penyakaryawan yang terkena PHK sehingga banyak pengangguran bermunculan. Dalam kondisi tidak menentu seperti saat ini, generasi muda bisa melirik sektor pertanian yang memiliki daya tahan di tengah pandemi. Di tengah keadaan ekonomi yang terpuruk, generasi muda diharapkan tidak gengsi bertani. Saat ini banyak generasi muda terama yang sebelumnya bekerja di sektor pariwisata dirumahkan. Kesempatan ini dapat digunakan untuk bertani. Mereka memuatkan lahan yang ada untuk memulai bertani, walaupun hanya untuk menanam sayur-sayuran. Belum tidak memiliki lahan bertanian seperti sawah, generasi muda dapat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam cabai maupun sayur mayurnya. Setidaknya hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, guna mengurangi biaya pengeluaran sehari-hari. Jika menanam sayur mayur atau cabai di pekarangan rumah dapat dipanen dan dikonsumsi langsung tanpa harus membeli. setidaknya dengan bertani dapat bertahan di tengah keterpurukan ekonomi saat ini. Putu Ratna Bali TV